Cuplikan video ini viral di media sosial. Simak deh. Mbak-mbak ini ngakunya ngobrol soal sex education. Tapi Spanyol video malah lebih sering curhat soal FWB alias Friends with Benefit. Ada yang pernah nonton film ini? Istilah FWB sendiri mulai ramai dipakai gak lama setelah film yang dibintangi Justin Timberlake dan Mila Kunis ini rilis pada 2011. Di filmnya ada petikan dialog kayak gini. Jadi FWB itu apa sih? Sederhananya gini, ada dua orang punya relasi pertemanan yang sepakat untuk melakukan aktivitas seksual tanpa melibatkan komitmen dan perasaan mendalam. Studi menyebut bahwa pola FWB-an ini lazim ditemui di kalangan anak-anak muda. Kesimpulan itu diambil setelah melakukan survei kepada 125 mahasiswa. Hasilnya, sepertiga dari responden pernah jalanin FWB dengan alasan yang mengerucut pada dua hal. Gak ada komitmen dan dorongan seks. Hmm, apa sih yang bikin orang FWB-an? Sampai sekarang gak ada jawaban pasti soal ini. Profesor dari Universitas Haifa Israel, Aaron Bin Ziv, pernah kasih argumentasi yang menarik. Katanya anak-anak FWB-an karena mereka gak siap berkomitmen dalam hubungan. Tapi mereka juga gak puas kalau cuma berhubungan sebagai teman dengan orang yang bukan pasangan dia. Dalam dunia psikologi, keengganan buat berkomitmen ini populer dengan sebutan gamofobia. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika seseorang takut buat berkomitmen atau menikah. Mereka ini ngerasa mustahil aja buat ngejalanin long term relationship. Dari riset kecil-kecilan yang aku bikin, ada beberapa ciri nih dari orang-orang dengan gamofobia ini. Mereka biasanya cuma ngobrolin hal casual aja sama pasangan. Lalu sering menghindar kalau pasangan ngajak bahas masa depan. Dan ini mungkin bikin kamu kesel jika relate. Mereka gak mau kasih label pacar atau partner. Meski begitu, peneliti belum bisa menemukan alasan spesifik kenapa orang-orang bisa punya komitmen issues. Nah, bukan berarti gak ada jawabannya ya. Biasanya keengganan untuk berkomitmen disebabkan lantaran mereka punya trauma atas masa lalu. Entah perceraian orang tua, atau diabaikan saat anak-anak. Kalau sudah begini, mencari pertolongan profesional bisa jadi salah satu opsi. Eh, gimana kabar FWB-an kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.